Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel Sandi Kok Channel yang berisi tentang hiburan, tip, dan tutorial Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel Sandi Kok ini semakin berkembang Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rizkinya Amin, amin, ya robbal, alamin Dalam tutorial kali ini saya akan membagikan Bagaimana cara membuat Whale paper Atau PKG untuk seri Kok PA600 dan PA900 Perlu teman-teman ketahui Ada beberapa aplikasi yang harus teman-teman download Bila teman-teman belum download Ini khususnya teman-teman pemula yang mau berkreasi dengan foto keluarga Ataupun foto teman-teman sendiri Untuk aplikasi yang pertama Teman-teman harus download Photoshop bisa Irfan Vio bisa Ini saya memakai Irfan Vio ya teman-teman ya Karena aplikasinya enteng Silahkan teman-teman download di Google Dan yang kedua adalah OS PA600 Kita downloadnya di Google juga Untuk OS resminya Kita cari Teman-teman pilih yang paling atas Download PA600 System Kita klik Tunggu sebentar Jaringannya agak lelet Ya teman-teman ya Kita scroll ke bawah Silahkan teman-teman lihat Ini Silahkan pilih disini Terus teman-teman download Nanti akan terdownload otomatis ya Berhubung saya sudah download Ini Nah untuk yang ketiga adalah KOKPKG Ini juga teman-teman bisa download Di Google ya Dan yang keempat adalah Foto Nah saya mencontohkan foto Dari Google saja Ya teman-teman ya Ini nanti sama saja Bila teman-teman ingin Merubah tampilan wallpaper Di seri KOK teman-teman itu Menjadi Foto keluarga Ini saya mencontohkan dengan Foto biasa saja Yang saya ambil dari Google Selanjutnya Teman-teman download Java Yang ini Ini juga Bisa didownload Di Google Nah ini yang paling penting Terakhir Untuk ukuran Seri KOKPK 600 Maupun PA 900 Maksudnya Ukuran Fotonya Ya teman-teman ya Itu adalah 800 x 480 Pixel Sebelum saya lanjut Untuk Teman-teman Satu profesi Maupun di luar profesi musik Yang belum subscribe Silahkan subscribe Like Hidupkan Loncengnya Bila nanti Channel Sandi KOK ini Mengupload video terbaru Atau tutorial terbaru Teman-teman akan Menerima Notifikasinya Karena Subscribe itu gratis Kita lanjut Pertama-tama Teman-teman buka foto Kalau teman-teman ada foto sendiri Silahkan Kita Klik Sekali Setelah itu Pojok Kanan bawah Yang ini ya teman-teman ya Sini Klik Tunggu sebentar Saya ulangi Seperti ini Nah Silahkan teman-teman Pilih Open Wait Di kanan ada Irfan View Kita pilih Kita geser Kita klik Tunggu Nah Tampilannya Seperti ini Kita akan Merubah Ukurannya Dengan cara Klik Image Setelah itu Teman-teman pilih Resize Sample Kita klik Disini Teman-teman pilih Untuk widthnya itu Kita hapus Kita Ganti Menjadi 800 Setelah itu Untuk yang Hiknya Kita Hapus Kita ubah Menjadi 480 Ini jangan sampai Salah ya Teman-teman ya Ini ukuran Untuk Foto Kita Yang lain Biarkan saja Langsung Kita Oke Setelah ini Kita Langsung Simpan Dahulu Untuk Fotonya Dengan Cara Shape Ash Di bawah Kita Rubah Wild Paper Ya teman-teman Ya Wild Paper Seperti ini Nah Untuk Bawah BPM Teman-teman Pilih BPM Ini kan Banyak ini Teman-teman Silahkan Pilih BPM Nah Untuk Pengaturan Yang Sebelah Kanan Yang Ini Jangan Dirubah-rubah Setelah Itu Kita Save Oke Kita Keluar Kita Pilih PKG Silahkan Diklik Sekali Pojok Kanan Bawah Teman-teman Pilih Open Wide Lagi Nah Ini Ada Java Binary Klik Tunggu sebentar Nah Sudah Muncul Terus Teman-teman Pilih File Open Pilih Desktop Klik Dua Kali Pilih PA 600 Ya Ini ya Teman-teman Ya Kita Klik Klik Dua Kali Kita Tunggu Memang Untuk Cara Ini Sangat Banyak Ya Teman-teman Ya Ada Yang Langsung Dia Ada Java Langsung Tinggal Load Atau Tinggal Dibuka Saja Tapi Saya Tadi Memakai Posisi Rare Belum Saya Extrak Nah Ini Sudah Muncul Sekarang Teman-teman Pilih Bentar Saya Cari Nah Ini Ya Teman-teman Silahkan Dilihat Well Paper BPM Ya Teman-teman Ini Setelah Itu Klik Kanan Bawah Kita Edit Oke Nah Setelah Edit Kita Import Data Pilih Desktop Pilih Well Paper BPM Ya Teman-teman Ya Nah Ini Setelah Itu Open Oke Sudah Nah Ini Belum Selesai Teman-teman Setelah Itu Teman-teman Pilih Atau Scroll Kebawah Oppos Nah Ini 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 Saya Akan Jelaskan Sebentar Kalau Untuk OS Yang Lama Atau Versi Yang Lama Itu Tidak Ada Untuk Oppos Ya Teman-teman Ya Karena Ini OS Versi Terbaru Dari PA600 Jadi Jadi Kalau Nanti Oppos Ini Tidak Kita Hapus Nanti Akan Terjadi Violet Di Keyboard Kita Seperti Itu Jadi Caranya Klik Kanan Bawah Kita Hapus Oke Kalau sudah Kita Save Yang ini ya Teman-teman Save Untuk File Namanya Silahkan Teman-teman Pilih Sendiri File Namanya Saya Akan Memilih Sandi Kok Saja Sandi Kok Oke Kita Save Kita Simpan Di Desktop Ya Teman-teman Ini Tuh Kita Save Kita Tunggu Sampai Berubah Warnanya Oke Sudah Berubah Langsung Kita Close Coba Kita Cek Nah Ini Teman-teman Ini Siap Digunakan Di Keyboard PA600 Dan PA900 Sudah Banyak Di Youtube Cara Untuk Load PKG Tapi Nanti Saya Akan Membuktikannya Cara Untuk Membuka File Yang Kita Buat Tadi Ini Di 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 Transfer Ke PC Nanti Untuk Tampilan Di Keyboard Kita Semoga Ini Bermanfaat Silahkan Di Share Bila Video Ini Berguna Untuk Teman-teman Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak